Manisnya iman, lezatnya iman itu seperti apa? Engkau berlezat-lezat dengan ketaatan Nah ini tandanya orang ada pada dirinya manisnya iman Dia bisa merasakan iman itu kalau dia bisa berlezat-lezat dengan ketaatan Merasakan kenikmatan, lezatan, manis daripada iman yang bersemayam di dalam dadanya Nah ini masing-masing di antara kita semuanya Cukuplah hal ini untuk menghitung, menghisap dirinya masing-masing Tidak perlu kita menghisap orang lain Tidak perlu kita menghitung orang lain Tidak perlu kemudian kita menilai orang lain Cukuplah dengan diri kita sendiri Kita ini di hadapan ibadah dan ketaatan itu Merasakan lezat opo sepo Opo sepo itu bahasa Indonesia Hambar tak berasa Apakah merasakan kelezatan atau merasakan kesepohan Mau bahasa kesepohan Kehambaran Nah ini masing-masing di antara kita bisa mengukur dirinya Dirinya sendiri, masing-masing di antara kita Mari kita ukur diri kita sendiri Sudahkah kita dalam ketaatan kepada Allah SWT itu Merasakan kelezatan Hathihi, kata beliau, halawatul iman Inilah manisnya iman Merasakan lezatnya ibadah Ada pun jika seorang hamba datang dengan ibadah Sementara dia tidak merasakan kelezatnya Sementara dia tidak merasakan kelezatannya Dia tidak berlezat-lezat dengan ibadahnya Fahada faqidun lihalawatul imani Maka orang ini kehilangan manisnya iman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!